Sebelum Anda menonton video ini sampai habis, pastikan Anda subscribe terlebih dahulu dan klik tombol loncengnya, sehingga Anda akan terus mendapatkan video-video terbaik dari saya dan mendapatkan ilmu yang dasyat lainnya. Halo semuanya, seneng banget bisa sharing sama Anda lagi di seri video mengenai personal brand. Setelah kita bahas tentang konten, kita bahas juga tentang networking, sekarang saya meminta Anda untuk aktif aktif di kegiatan-kegiatan offline-nya dari bidang Anda. Misalnya ada seminar, misalnya tentang kesehatan, kalau Anda bangun personal brand tentang kesehatan, seminar, ada workshop, mungkin ada bakti sosial, apapun itu yang terkait dengan bidang Anda, pastikan Anda aktif di sana. Mungkin awal-awal Anda jadi peserta, it's okay. Lama-lama mungkin Anda sudah kenal semuanya, bisa jadi panitia. Dengan aktif di sana juga, dan Anda posting secara online, kegiatan Anda di sana, atau mungkin Anda cuma jadi peserta, dan Anda share juga apa yang Anda dapatkan dari mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, itu lebih mengokohkan lagi Anda pakar di satu bidang. Jadi jangan cuma sekedar online aja, bikin video seperti ini, di belakang tembok putih seperti ini aja. No! Ayo bergerak, ayo jalan, ikutin event-event. Siapa tahu di sana Anda bisa networking lagi, siapa tahu bahkan di sana ada orang yang suka nonton video atau artikel Anda. Jadi bisa lebih kenal lagi. Ya, dengan semakin aktif Anda di event-event tersebut, maka personal brand Anda akan naik juga. Dan Anda nggak akan kekurangan konten. Karena dari aktivitas yang Anda lakukan, Anda bisa jadikan itu konten, berupa mungkin live report, mungkin review, ya mungkin insight-insight baru yang Anda dapatkan, bahkan nambah lagi networking baru. Wah, semakin luar biasa banget. Ikutilah event-event dan dapatkan kesempatan yang luar biasa. Sukses terus untuk Anda.